Nah, setelah ini ada komunikasi ya sih, ibaratnya biar anak nggak masalah terancam, dan sebagainya kalau diberaktifasi dengan pihak mantan bisnisnya sendiri. Nah, itu dia. Saya senang sama pertanyaan ini. Bahkan saya berharapnya dari KPAI. Karena anak ini aset bersama, itu benar. Saya minta respon yang dimana dari laporan saya ke KPAI hari Kamis. Kamis hingga hari ini tidak ada satu komunikasi apapun. Maupun dari KPAI, yang dimana kalau KPAI dari hari Rabu itu, saya membangun satu komunikasi, hari Kamis kantor kosong. Jadi saya mau fungsi kemana? Saya mesti mencari sebuah institusi yang bisa netral, yang bisa membantu. Karena ini membutuhkan respon cepat. Ini tidak bercanda. Mungkin dianggapnya biasanya juga maklumin. Ini mungkin dipikir sama diwara, segala macam. Tapi ini adalah sosok yang terancam. Anak kecil yang berada dikelilingi oleh orang-orang tidak dikenal dan besar-besar. Nah, makanya saya tetap berharap KPAI di sini bisa memberikan jembatan untuk mediasi kepada para orang tua. Bagaimana anaknya? Maksudnya gini, kita bukan Mr. Sobintar ke Mrs. Sobintar. Tapi kita juga butuh pandangan dari other side kita, dari pandangan lain. Apa sih yang terbaik? Jangan main hukum sendiri. Sebenarnya BS ini harusnya menggunakan cara begitu. Bagaimana ya, biar sama anak-anak ini anak. Bukan main hakim sendiri. Apalagi di lingkungan kumuh, di depan teman sekolah, guru. Itu main rampas. Itu kan kurang elok ya. Kurang elok. Nah, itu juga sudah disampaikan juga waktu pada saat itu di polda, laporan, Bang Atila dituduh, peculikan, alhamdulillah dibuktikan. Tidak terbukti sama sekali, maka alhamdulillah luar respet tiga. Kemudian juga pada tanggal 23 November, putusan eksekusi hak asu jatuh kepada Ibu Bunga. Itu hak asu jatuh pada itu, itu putusan perstek. Dibacakan. Alhamdulillah juga disampaikan oleh kedua anaknya, bahwa anaknya tidak ingin mengikuti ibunya, mengikuti ayahnya. Itu juga disampaikan bahwa Pak Atila sudah sampaikan, mau ketemu ya silakan. Begitu kan disampaikan. Mau komunikasi silakan. Sampai saat sekarang ini, Jaka pun masih komunikasi. Karbin pun masih komunikasi. Tidak pernah dihalang-halangi oleh Pak Atila. Tidak pernah sama sekali. Boleh tanya anak-anaknya. Boleh tanya juga ibunya sendiri. Itu tidak pernah ada rasa di taktor. Namanya seorang ibu dari anak-anaknya. Itu saja. Kalau Pak Atila orangnya bebas untuk anak-anaknya. Karena kenyamanannya sudah kepada ayahnya, maka dia tetap tinggal kepada ayahnya. Tetapi kalau untuk tinggal kepada ibunya, yang kedua anaknya menolak. Bukan kehenak dari Pak Atila sendiri. Tidak ada. Kamu jangan ketemu ibunya. Tidak pernah. Malah biar gimana pun itu ibu kamu. Sudah disampaikan beberapa kali. Tapi kan ini anak. Itu saja. Apakah Jaka merasa ada kekerasan saat hidup dengan...